oke, menyala dan ini cukup terang kita coba menggunakan philip philip 12 watt ya nyala, lampu philip juga ya dan terang ini lampu 18 watt perhatikan, ini cuma menggunakan baterai jam nyala guys terang banget ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya oke, pertama kalian siapkan piting lampu, untuk selanjutnya yang paling utama kalian siapkan ini guys, adalah mesinnya ya untuk mesin ini, kalian bisa didapatkan di lajada ya, di lajada ini harganya untuk yang ini yang menggunakan 4 transistor harganya Rp23.000 sedangkan yang menggunakan 2 transistor harganya Rp18.000 bedanya apa? bedanya dalam kekuatan segi wattnya ya nah ini ya ini untuk ke lampu, ini untuk ke sumber baterai oke, untuk selanjutnya kalian siapkan baterai 3,7V ya ini bisa bekas baterai powerbank baterai laptop atau juga kalian bisa menggunakan baterai bekas HP ya kalau misalkan punya guys bang, saya nggak punya baterai kayak gini kalian bisa menggunakan baterai ABC pemasangannya di seri 3 ya, ini kan 1,5V seri 3 berarti 2,3V kalau 3,4V 4,5V cuman kalau menggunakan baterai ABC seperti ini kalau habis tidak bisa di charge harus diganti sedangkan kalau menggunakan baterai-baterai seperti ini bisa kita charge ulang ya tanpa harus menggantinya oke, kita coba rakit terlebih dahulu guys, disini saya akan menggunakan baterai bekas powerbank saya menggunakan 4 buah ya jadi saya paralel jadi semakin banyak baterainya kita paralel maka untuk kekuatannya daya tahannya semakin lama ya ya kan kalau menggunakan 1 buah kuat 1 jam berarti kalau menggunakan 4 buah bisa sampai 4 jam tapi tergantung dari MH nya juga ya pertama saya akan pasang ini dulu nah ini ada 2 bagian jadi ini yang untuk ke lampu dan ini buat ke baterai ya pemasangannya cukup mudah nah disini ini ada 2 kita pasang aja disini 1 nah seperti ini ya untuk pemasangannya ini saya akan susun di papan ini oke, kita pasang ya nah seperti ini selanjutnya kita pasang ini ke baterai ya ini yang negatif ini positif jadi di baterai ini kalau misalkan seperti ini polos tidak ada tanda positif negatifnya kalian lihat disini ya yang ada lekukannya ini adalah positif sedangkan yang tidak ada lekukannya negatif ya tapi ada sebagian yang ada untuk positif dan negatifnya kita hubungkan ini yang kabel warna hitam ke negatif sedangkan yang warna merah ke positif ya ini saya menggunakan 4 kalau kalian misalkan menggunakan 1 atau 2 sama aja ya positif negatif positif negatif ya yang negatif kita pasang ke negatif yang positif kita pasang ke positif kita rapikan aja nah ini sudah jadi agar ini bisa kita cas ulang ketika habis kita butuh modul casannya ya ini harganya murah cuma 3 ribuan ada juga yang 4 ribuan disini ada bagian positif bagian negatif jadi yang positif ke baterai positif sedangkan yang negatif ke baterai negatif ya yang ini yang positif ke baterai bagian positif dan ini yang negatif ke baterai bagian yang negatif nah seperti ini ya ini sudah jadi cukup simple ya untuk rangkaiannya nah oke sekarang kita cobain ya disini ada lampu Hanoq disini 12 watt ya lampu Hanoq 12 watt ini lampu AC ya bukan lampu emergency nah kalau kita coba di listrik PLN coba perhatikan ini di listrik PLN nyala disini kita coba disini nah di alat yang kita buat barusan kita rakit ini coba perhatikan ini lampu Hanoq oke tidak ada listrik cuma menggunakan baterai ini aja coba perhatikan wow nyalanya sama terang guys ini padahal Hanoq 12 watt oh ya Hanoq 12 watt oke nyala terang kita coba menggunakan yang lain nah ini Hanoq disini saya ada 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 12 watt ya kita coba di listrik PLN nah seperti ini kita coba disini di alat yang kita rakit oke seperti ini coba sama nyala terang ya ini padahal saya posisi di luar ya bukan di dalam ini sangat terang banget guys di luar ini ya tapi ini nyalanya terang banget oke nyala ya menggunakan baterai kita coba dengan yang lain disini ada lampu ini tuh 18 watt ya guys 18 watt ini sama lampu AC kita coba di lampu apa di listrik PLN nyalanya seperti ini terang kita coba si alat yang kita bikin wow nyalanya terang guys terang banget terang banget ini kalau di ruangan ini pasti sangat silau oke nah tidak ada apa-apa maksud tidak ada listrik PLN disini ini cuma menggunakan baterai ini nah yang terakhir kita coba menggunakan lampu seperti ini biasanya tuh kalau kita bikin biasanya buat lampu kayak gini tidak bisa ya ini ada lampu pilip ini 18 watt guys ya 18 watt kita coba apakah bisa pemberitakan dan nyala terang ya jadi bisa buat semua lampu guys ya bisa buat semua lampu ini lampu pilip loh guys lampu pilip kaca nyala ya joss joss kita coba disini lampu pilipnya takut kira ini apa sih namanya bohongan atau gimana ini di lampu PLN ini di listrik PLN dan ini si alat yang kita rangkai oke nyalanya terang sama jadi ini bisa kalian gunakan buat mati lampu ya ketika sedang mati lampu atau di daerah-daerah yang sering mati lampu guys nah kita coba disini ini di ruangan agak gelap perhatikan wow silau ya silau sekali guys ini di ruangan agak gelap ruangan gelap wow ya terang banget guys untuk lampunya ini lampu 18 watt oke sekarang kita coba menggunakan baterai ya ini baterai jam di seri 3 di seri 3 sehingga tegangannya menjadi 4,5 volt ya seandainya kalian tidak mempunyai baterai-baterai seperti ini nah oke ini ya setelah kita ganti menggunakan baterai jam nah sekarang kita coba ini yang Hano 12 watt apakah bisa menyala ini cuma menggunakan baterai jam ya oke menyala dan ini cukup terang ini posisi di luar nah kita coba yang lain kita coba menggunakan philip philip 12 watt ini bukan lampu emergensi tapi lampu AC nyala lampu philip juga dan terang ini lampu 18 watt seperti kan ini cuma menggunakan baterai jam nyala guys terang banget ya cuman sayangnya jika kalian menggunakan baterai jam ini tidak bisa kuat lama ya maksudnya kalau udah mati juga kita harus mengganti dengan yang baru guys jadi kurang efisien lebih bagus menggunakan baterai-baterai seperti ini atau juga baterai bekas hp jadi kalau habis bisa kita cas guys nanti jika kalian ingin membeli ini nanti untuk linknya saya akan cantumkan di deskripsi video guys oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe mantap selamat menikmati